Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi kami yaitu perancangan logistik dan sistem belanja bahan makanan menggunakan konsep mailbox Dalam pemasaran sebuah produk, perusahaan harus memperhatikan kaedah pemasaran, yaitu ketepatan waktu, kepuasan pelanggan, dan mengontimalkan kos agar dapat bersaing dengan ketat dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menentukan suatu strategi pemasaran salah satu kegiatan pemasaran yang sangat berpengaruh yaitu di bidang distribusi atau logistik Contohnya saja, distribusi sayuran Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Murni tahun 2018 Saluran pemasaran sayur okra yang dilakukan di pasar sekitar Kota Medan yaitu dari petani, pedagang pengumpul, pedagang penyencek, dan konsumen Banyaknya jalur penyaluran sayuran dari produsen hingga kepada konsumen tentunya mengurangi keunggulan komparatif dari sayuran tersebut dan membutuhkan biaya logistik yang sangat besar Penelitian yang dilakukan oleh Murni tahun 2018 ini yaitu menjelaskan bahwa harga yang ditetapkan dari petani yaitu 8.000-9.000 rupiah Sementara harga yang dijual kepada konsumen itu mencapai 25.000-30.000 rupiah Maka dari itu, kami memberikan solusi yaitu dengan mengurangi pihak yang terlibat dalam jalur logistik sehingga dapat meminimalisir pemborosan biaya dan merancang sistem pemasaran yang dapat meningkatkan nilai sayuran dengan sistem pemasaran yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen pada era globalisasi ini Metode penelitian yang kami gunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian ini dilakukan analisis terhadap pemasaran dan logistik sayuran untuk mengumpulkan data digunakan studi literatur dan menggunakan penelitian sebelumnya yang relevan Nah, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis model distribusi sayuran dataran tinggi yaitu petani diberas tagi sehingga di tangan konsumen dapat dilihat pada gambar di samping ini yaitu petani, pengumpul, penjual grosir, penjual eceran, dan konsumen Nah, dari hal tersebut kami melakukan sebuah rancangan logistik usulan dibentuk dengan mengurangi kontribusi para pengumpul, penjual grosir, dan penjual eceran dalam aliran logistik sayuran Hal ini tentunya dapat menghemat waktu tunggu dari sayuran di pasar dan meminimalisir pemborosan biaya logistik sehingga sayuran tersebut akan langsung sampai ke tangan konsumen dalam kondisi masih segar Nah, rancangan kami yaitu dari petani, kemudian ke perusahaan mailbox, dan kemudian kepada konsumen Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Terima kasih kepada rekan saya Rini yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan presentasi ini Perkenalkan, nama saya Fiona Ingrin Rancangan logistik yang kami usulkan yaitu menghapus rantai distribusi pengumpul, penjual grosir, dan penjual eceran yang kemudian diganti ke perusahaan mailbox Nah, apa itu perusahaan mailbox? Perusahaan mailbox adalah perusahaan yang menawarkan produk berupa sayuran segar yang dikemas menurut masakan yang akan dipesan oleh konsumen Konsumen tidak perlu lagi memperhitungkan jumlah bahan sayuran yang diperlukan untuk membuat sepulsi makanan Konsumen tinggal memesan menu masakan yang diinginkan melalui sebuah aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan mailbox Kemudian, tentukan berapa jumlah orang yang akan mengonsumsi makanan tersebut Lalu, perusahaan mailbox akan mengirimkan sayuran yang dibutuhkan untuk memasak menu tersebut sesuai dengan porsi yang dipesan Kelebihan dari konsep pemasaran ini yaitu Konsumen tidak perlu repot-repot pergi ke pasar untuk berbelanja sayuran karena sayuran yang dipesan akan diantar langsung ke rumah konsumen Yang kedua adalah konsumen tidak perlu repot-repot menawar harga sayuran di pasar dan memilih sayuran yang mana, yang segar, dan yang tidak Karena perusahaan mailbox telah menetapkan harga yang standar dan sama untuk semua konsumennya Kemudian, sayuran yang diberikan adalah sayuran yang segar Karena mata rantai distribusi telah dipotong Sehingga waktu yang dihabiskan sayuran di dalam perjalanan dan berhenti di toko sudah berkurang bestis Selain itu, proses pengelolaan sayuran memanfaatkan teknologi yang dapat menjaga kesegaran sayuran hingga ke tangan konsumen Teknologi tersebut termasuk penggunaan esbek dan kotak dengan lapisan dinding dalam kotak menggunakan aluminium bubble wrap yang dapat menjaga suhu di dalam kotak tetap dingin dan mengurangi benturan secara langsung terhadap sayuran yang dapat merusak wujud sayuran Kelebihan yang ketiga, yaitu melalui pelayanan mailbox ini perusahaan dapat meningkatkan nilai jual sayuran yang dapat memberikan penghasilan tambahan pada petani Perusahaan mailbox ini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi yang memberikan kemudahan kepada petani, perusahaan, dan konsumen dalam berkomunikasi Kemudahan yang diberikan aplikasi ini yaitu Pertama, petani dapat menginformasikan jual panen sayuran sehingga perusahaan mailbox dapat menjeput sayuran langsung ke lahan petani Yang kedua, konsumen dapat memesan paket menu yang diinginkan sehingga perusahaan mailbox dapat menghitung jumlah kebutuhan sayuran dan mengirimkannya sesuai dengan alamat yang dipesan oleh konsumen Yang ketiga, konsumen dapat melakukan tracking terhadap proses pengiriman sayurannya Sehingga konsumen dapat memprediksi kapan sayuran tersebut akan sampai di depan rumahnya Perusahaan mailbox juga menawarkan jasa yang dapat menjaga hubungan kerjasama dengan petani tetap baik Jasa tersebut yaitu petani dapat menitipkan barang perlengkapan petanian dari kota untuk diantarkan ke lahan petaniannya dengan menggunakan mobituk perusahaan mailbox tanpa dipungut biaya pengantaran Dan yang tentu saja, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh petani untuk meninggalkan layanan ini Kesimpulan dari presentasi ini Pertama, perusahaan mailbox menawarkan pelayanan yang sangat cocok untuk kehidupan keluarga modern yang mayoritas ibunya merupakan seorang wanita karir yang tetap peduli terhadap kesehatan makanan keluarganya Dan yang kedua, jaringan distribusi yang tidak menyebabkan banyak pihak Pelayanan penjualan sayuran yang sesuai dengan porsi yang dibutuhkan Dan tipe konsumen yang dituju, membuat sayuran yang dijual oleh perusahaan mailbox ini dapat mendapatkan nilai jualan tinggi sehingga menambah pendapatan para petani yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan keluarga petani di Indonesia Pemanfaatan teknologi informasi berbasis aplikasi digital internet memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan petani Teknik penggemasan menggunakan icebox dan aluminium bubble wrap memberikan jaminan sayuran tetap segar hingga ke tangan konsumen Kebijakan tambahan perusahaan menguntungkan petani berupa pelayanan pengantaran barang kebutuhan petanian sampai ke lokasi petanian secara gratis di mana petani berada Baiklah kawan-kawan, demikian akhir dari presentasi kami Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!